Timnas Indonesia saat ini memang sudah mengalami perkembangan pesat Terlepas dari belum adanya trofi yang diraih, ada progres luar biasa yang sudah ditunjukkan para pemain timnas Tolak ukur paling mudah tentu bisa dilihat di dua ajang, yakni Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia Di Piala Asia, Indonesia berhasil menembus 16 besar, padahal dulu-dulu Indonesia tak pernah bisa berhasil lolos dari penyisian grup Bahkan, Indonesia pernah 17 tahun absen di Piala Asia karena selalu gagal lolos Sementara itu, di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tinggal selangkah lagi, langkah ke putaran ketiga Tidak kalah telak dalam pertandingan putaran kedua saja sudah syukur Dalam wawancara dengan sebuah media di Korea Selatan belum lama ini, Sinteyong mengakui progres yang kini dicapai timnas Indonesia Tak lepas dari karena para pemain sudah memahami filosofi permainan yang diinginkannya Namun, untuk mencapai ke tahap ini, ada proses panjang yang harus dilalui pelatih asal Korea Selatan ini Sinteyong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal 2020 Awalnya, dia ditugaskan untuk mengasuh timnas Indonesia di tiga level kelompok usia Yakni tim U20, U23, dan Senior Sinteyong datang menjadi pelatih timnas Indonesia dalam situasi tak menguntungkan Timnas Indonesia terjun bebas ke posisi 173 ranking FIFA Usai kalah beruntun pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di tahun 2019 Ya, ketika itu tim Garuda benar-benar hancur lebur karena tak pernah sama sekali menang Delapan kali bertanding melawan empat tim Asia, Garuda dibuat tak berdaya Tak ada kemenangan yang didapat Tujuh berakhir kekalahan, hanya satu yang berakhir imbang Yang lebih menyedihkan, timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Malaysia, Thailand, dan Vietnam saat bermain di kandang sendiri Saat awal datang ke Indonesia, Sinteyong mendapati banyak pemain timnas yang belum bisa melakukan passing dan kontrol bola dengan benar Keahlian mendasar sepak bola yang harusnya sudah hatam di level SSB Tentu aneh, melihat pemain timnas Indonesia yang sudah berada di level profesional masih mengalami masalah seperti itu Bagaimana bisa menjalankan taktik dan strategi permainan kalau hal basic saja belum hatam? Keadaan pun makin tak menguntungkan bagi Sinteyong, karena adanya pandemi yang membuat kompetisi tak bisa berjalan Liga 1 sempat terhenti selama kurun waktu Maret 2020 hingga baru digulikan kembali pada Juli 2021 Tak adanya kompetisi membuat Sinteyong tak punya banyak pilihan untuk memilih pemain terbaik Atas dasar itulah, Sinteyong perlahan ingin mengubah kekurangan yang ada di skuad timnas Indonesia Dengan merombak susunan skuad Garuda Pasalnya, mengandalkan stok pemain yang sudah ada tentu tidak bisa Kebijakan potong generasi pun dilakukan oleh Sinteyong di level timnas Indonesia senior Para pemain senior tak pernah dipanggil lagi masuk timnas Latih berusia 53 tahun itu mengambil resiko besar dengan memilih materi tim yang diisi oleh para pemain muda Tak cuma itu, guna menyiasati kekurangan liga yang masih jauh dari kata sempurna Dalam menghasilkan pemain terbaik, Sinteyong mulai gencar memburu pemain-pemain diaspora keturunan Indonesia Yang tersebar di Eropa, terutama di Belanda Para pemain keturunan tersebut diminta untuk mau membela tim nasional negara orang tua dan leluhurnya Sebagian besar menerima ajakan tersebut walau ada beberapa yang menolak Kebijakannya tersebut tak selalu berjalan mulus saat mengasuh timnas Indonesia Sinteyong mengaku, banyak pemain yang mengalami penurunan performa sehingga tak dipercaya kembali masuk timnas Indonesia Namun, para pemain yang bertahan mengikuti keinginan Sinteyong sehingga jadi langganan utama skuad timnas Indonesia hingga sekarang Sinteyong mengaku senang dengan hasil kerja kerasnya membangun timnas Indonesia dari nol Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa programnya sudah tercapai Ia pun kini semakin yakin bahwa para pemain sudah bisa mengikuti gaya bermainnya sebagai pelatih timnas Indonesia